Dari ajang SEA Games kita beralih ke informasi seputar musik ya. Malam terakhir gelaran jazz Gunung Bromo berlangsung meriah. Nah ini dia menarik sekali karena tak hanya tampilkan musisi jazz dalam negeri, tapi juga musisi jazz yang dari mancanegara. Alunan musik jazz yang dibawakan kelompok Ring of Fire seakan menyihir ribuan pengunjung untuk melupakan balutan dinginnya udara Gunung Bromo. Manggung terbuka di kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur ini menampilkan grup kolaborasi yang terdiri dari Tophati, Endah Laras, dan juga Jaduk Feriatol. Pemainan jazz yang mereka sungguhkan menjadi hiburan mewah bagi para pengunjung yang berasal dari berbagai daerah. Setiap gunung, setiap acara itu kan berbeda-beda, penontonnya juga berbeda-beda. Yang unik di sini ada suatu penggabungan antara generasi yang kata tiga generasi seperti kita-kita ini dengan anak-anak muda. Bernyanyi dibalut dengan cuaca dingin jadi tantangan para musisi. Salah satu pengisi acara Endah Laras mengungkapkan rasa bangganya bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi handal jazz Indonesia. Pertama ditawarin itu ya deg-degan loh, aku poiso. Nah terus, tapi Mas Jaduk memberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk saya, terserah kamu menginterpretasikan seperti apa, karena saya basicnya tradisi. Sinden, keroncong. Nah ternyata itu setelah proses, asik, enak, dan bisa masuk. Kian mendunia, setiap tahunnya jumlah pengunjung festival musik jazz di atas gunung atau jazz gunung terus meningkat. Uniknya, seluruh keuntungan dari gelaran musik ini akan disumbangkan untuk aksi peduli lingkungan sahabat Bromo. Malam ini udara di Bromo dingin sekali, tepat menunjukkan 16 derajat Celcius. Namun meskipun udaranya dingin, tidak mengurangi minat dan juga semangat, para pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menyaksikan musisi-musisi kesayangan mereka. Dan saat ini sedang ada Nita Arseng tampil bersama para musisi dari Mesiko dan juga Kuba. Dan nantinya juga akan ditutup oleh Andin, penyanyi jazz asli Indonesia. Adesya Rosa, Sandi Pedawan, melaporkan untuk NET.